aja dulu yang rechargeable seperti ini jadi nggak terlalu boros kalau baterai yang Halo selamat datang di channel saya di video kali ini saya mau mereview produk produk yang sudah saya beli dari toko online dan produk ini cukup sangat bermanfaat buat saya yang benar-benar demen banget dengerin musik kemana-mana Oke produk yang saya akan review adalah speaker mini portable Oke produknya seperti ini saya beli dari toko online ya dari Shopee lebih tepatnya harganya itu 35.000 kurang lebihnya untuk link produk nanti saya kasih ke bagian deskripsi Oke biar nggak terlalu lama langsung aja ke produknya produknya kecil ini ukurannya itu sekitar 8x3 cm nggak terlalu gede karena ini portable jadi kecil dia menggunakan jack audio 3,5 mm jadi bisa dicolokin di HP tablet atau MP3 player Oke dan bahan dari produk sendiri itu menggunakan plastik ABS sedangkan daya sendiri dia menggunakan baterai A3 dua buah Oke nanti baterainya ditaruh di bagian belakang sini dan suaranya itu keluar dari dua samping ini ya untuk speakernya Oke biar nggak terlalu lama langsung kita coba produknya nah pertama saya menggunakan baterai A3 dua buah langsung buka aja dulu oke saya sarankan menggunakan batu baterai yang rechargeable seperti ini jadi nggak terlalu boros kalau baterai yang sekali pakai itu lumayan nih karena buat pemakaian musik kan biasanya lebih lama ya jadi saya sarankan untuk baterai bisa diisi ulang Oke setelah kita masukkan di bagian sini ini ada tombol on off oke saya ambil dulu HP nya oke langsung aja kita play musik kita coba lagunya mahal ini ya oke langsung aja kita masukkan dia tidak nyala nih tidak keluar suara nah baru power on off nya kita hidupin suaranya lumayan kenceng ini paling polnya ya nah kita bisa adjust adjust tetap manual dari HP ya nah suaranya dari sini oke oke setelah kita coba tadi ya produk ini cukup sangat portable banget ringkes lah gampang dipakai cuma ada beberapa kekurangan menurut saya ya karena produk ini menggunakan daya batu baterainya tuh A3 jadi kayak lumayan agak PR kalau batu baterai A3 jadi tidak bisa di charge atau kita harus pakai batu baterai yang ada gampang di charge atau rechargeable gitu untuk suara juga dia nggak terlalu bagus banget karena ya barang kecil kayak gini ya 35 ribu dan menurut saya juga dia kualitas suaranya kurang kalau untuk yang bagus ya berarti bukan yang seperti ini gitu loh tapi untuk ukuran yang portable lumayan lah bisa dibawa kemana-mana hanya untuk dengerin musik aja oke untuk link produk nanti saya kasih ke bagian deskripsi ya terima kasih sudah menonton channel saya kalau memang produk ini cukup menarik dan tertarik silahkan bisa beli di Shopee oke terima kasih bye